Terungkap alasan Ripal Wahyudi lebih memilih Persis Solo ketimbang bertahan di Persebaya Surabaya Ripal Wahyudi, pemain muda berbakat yang berposisi sebagai gelandang bertahan baru saja diumumkan sebagai pemain baru Persis Solo untuk mengarungi musim 2024-2025 Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak terutama para pendukung Persebaya Surabaya, klub yang dibelanya sepanjang musim 2023 Kepergian Ripal dari Persebaya menimbulkan banyak spekulasi tentang alasan dibalik kepindahannya dalam sebuah rilis resmi di laman Persis Solo, Ripal pun akhirnya mengungkapkan alasan utama mengapa ia lebih memilih Persis Solo untuk Liga 1 musim depan Dalam pernyataannya, Ripal mengungkapkan bahwa keputusan untuk bergabung dengan Persis Solo bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba Ia telah berdiskusi panjang dengan keluarga mengenai masa depannya di dunia sepak bola Pasti senang sekali, bisa bergabung di tim yang indah ini Alhamdulillah saya dan keluarga sudah berdiskusi untuk ke depannya tapi pilihan saya tetap Persis, ujar Ripal dikutip dari laman resmi Persis Solo Bonek dibuat penasaran, sosok misterius hadir saat latihan Persebaya, klu mengarah ke eks Persija Persebaya Surabaya mengunggah postingan spoiler sosok pemain anyar mereka yang justru membuat bonek penasaran Sosok misterius ini bahkan sudah hadir saat sesi latihan Persebaya Surabaya Tak sedikit bonek yang menebak sosok tersebut adalah eks pemain Persija Jakarta Dalam unggahan sesi latihan tim Persebaya Surabaya tersebut ada satu sosok siluet yang diyakini menjadi pemain baru Bajul Ijo Terlihat sesosok siluet berambut panjang tengah menendang bola dalam sesi latihan Persebaya Surabaya beberapa pendukung Persebaya Surabaya yang menebak sosok tersebut adalah putra daerah dari Persija Jakarta yakni Ryuji Utomo Palasan dari tebakan bonek tersebut terbilang cukup kuat mengingat Ryuji Utomo baru saja dilepas dengan status pinjaman oleh Bali United yang mana bisa saja sosok berusia 29 tahun tersebut ditampung oleh Persebaya Surabaya Terlebih, Persebaya Surabaya juga menampung ekspersip Bandung yang dipinjamkan oleh Bali United yakni Ardi Idrus Tak menutup kemungkinan, Ryuji Utomo dan Ardi Idrus adalah paket pemain pinjaman yang hadir di Persebaya Surabaya dari Bali United Melirik dari transfer mak, Ryuji Utomo sendiri adalah bek tengah berusia 29 tahun kelahiran Jakarta yang sudah malang melintang di sepak bola Indonesia sebelum kini dikaitkan dengan Persebaya Memiliki tubuh kekar dan tinggi 183 cm tentu Ryuji Utomo bisa menjelma menjadi tembok kokoh yang baru di Persebaya Surabaya Kelak Menarik untuk dinantikan, apakah Ryuji Utomo bakal menjadi bagian dari Persebaya Surabaya atau justru sosok siluet tersebut adalah orang lain yang memberi kejutan bonek mania kelak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton